Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syikta sahla. Allahumma fa'ani bima alamtana, wa alimna ma yanfa'una wajidana ilman nafian. Rabbis rahli saudri, wa yassirli amri, wa hlul uqdatam min lissani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu. Sebelum kita mulai, kita luruskan kembali niat kita, berniat belajar karna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karna Allah. Semoga Allah rido. Semoga Allah catat menjadi kebaikan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kefasihan. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari dan diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad s.a.w. kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Baik, Alhamdulillah Umahad. Mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk belajar kembali. Monggo dibuka-buka lagi catatannya yang kemarin. Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan tentang sifatul huruf. Di pertemuan pertama, kedua, kita sudah belajar, pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah belajar tentang makhlajul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah sudah tuntas dibahas 28 hurufnya ya. Tempat keluarnya hurufnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sifat. Sifatul huruf. Baik. Baik, kita sambil mengingat kembali, boleh open mic, boleh open camera, insyaAllah kita akan belajar kembali ya. Baik. Kemarin, kita sudah belajar tentang sifatul huruf. Sifatul huruf dibagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Apa saja? Lazimah dan Aribah. Betul. Lazimah dan Aribah. Kalau Lazimah itu sifat yang bagaimana? Umahat. Yang melekat pada hurufnya. Iya, yang melekat pada hurufnya. Jadi, betul sekali masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, mau bagaimanapun keadaan huruf itu, sifatnya selalu akan ada. Nggak bisa hilang. Dalam berbagai kondisi. Kemudian, kalau sifat Aribah. Apa itu sifat Aribah? Sambahan. Yang munculnya sewaktu-waktu. Sifat tambahan. Atau munculnya sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan. Baik. Jadi, sekarang kita akan masuk ke sifat lazimah atau asliyah atau zatiyah. Sama saja. Sifat lazimah dibagi menjadi dua. Yaitu, ada yang masih ingat? Apa saja? Laha didun dan ladi dalaha. Laha didun artinya yang punya lawan. Dan ladi dalaha artinya tidak punya lawan. Tidak punya lawan. Kalau punya lawan, berarti ada pasangannya ya. Ada lawannya. Baik. Kemarin kita sudah membahas yang pertama berdasarkan apa, Umahat? Udara. Berdasarkan udara. Jadi, ada yang udaranya mengalir dan ada yang udaranya tertahan ketika mengucapkan huruf. Baik. Ada yang masih ingat? Yang udaranya. Sifat yang udaranya mengalir. Hurufnya dalam rangkaian kata apa? Masih ingat? Paha. 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 Saksun. Sakata. Saksun. Saksun. Baik. Masya Allah. Kami ditutupuk pahanya ya. Paha. Sahu. Saksun. Sakata. Jadi. Minimal kita sudah hafal dua ya. Kalau kita tepuk paha ya. Paha. Dan paha. Sahu. Saksun. Sakat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke sifat yang kedua. Ijin. Tulis ya. Baik. Bismillah. Bentar. Di sini kita akan membahas tentang sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini berdasarkan suara. Masya Allah. Berdasarkan suara. Jadi ketika suaranya itu kita ingatnya kalau lebih mudah kita menggambar lambang suara. Biasanya begini ya. Ada yang suaranya. Satu mengalir. Yang dua tertahan. Mengalir. Tulisannya jadi begini ya. Apaan? Tulisnya. Mengalir. Ada yang tertahan. Ada yang tertahan. Nanti di sini ada yang pertengahan. Antara berarti setengah mengalir. Setengah tertahan. Yang mengalir. Jadi apa maksudnya mengalir? Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini suara kita keluar. Kalau yang artinya tertahan, suaranya enggak keluar. Maksudnya gimana? Kita tulis dulu saja hurufnya. Suara yang tertahan itu di dalam kata Aji Otin Aji Otin Bakat Namanya Ashida Ashida Kalau yang mengalir namanya Arrohoa 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 Kalau yang setengah tertahan, setengah mengalir namanya Arrohoa 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 Cele Namanya Shida Sihida Hohoa Asuma Bayinya Bayyinya Bayyinya Bayy Bayyini Ada Nhi Ya Tuh Nhi Aduh kurang Ada racknya Ya Tuh Al-Bayyina Bayy Bayyinya Ditulis-tulis saja hurufnya. Ini namanya ini. Ini namanya mengalir. Yang ini namanya. Lin Umar. Lin Umar. Baik. Jadi, berdasarkan suara, dibagi menjadi tiga. Ada yang suaranya. Pertamanya dibagi dua dulu. Ada yang suaranya mengalir, dan ada suaranya yang tertahan. Ketika suara tertahan, namanya adalah Asyidah. Hurufnya, Ajidah, Kotin, Bakat. Alif, maaf, Hamzah. Jin, Dal, O. To, Ba, Ke, Dan, Pak. Aji, Dokotin, Bakat. Atau, supaya kita mudah mengingat. Kita ingat saja. Dengan ikat baju di toko. Ikat baju di toko. I, untuk Hamzah. K, untuk huruf K, Ta, untuk huruf Ta. Ikat. Ba, untuk Ba, Ju, Jin, Di, Dal, To, huruf To, Dan, Of. Ikat baju di toko. Kalau misalnya kesulitan untuk mengingat Aji, Dokotin, Bakat. Mungkin kita lebih familiar dengan ikat baju di toko. Hurufnya ada berapa? Ada delapan. Ada delapan huruf ya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf, suara kita mengalir, itu diberi nama dengan Arokhowah. Jadi, suaranya yang mengalir. Yang ketiga adalah sifat di mana setengah suaranya mengalir, setengah lagi tertahan. Jadi, tidak mengalir ketika mengucapkan tidak rokhowah, juga tidak juga terlalu syidah. Jadi, dia pertengahan. Hurufnya, Lin Umar. Artinya, Lin itu kan lembut, Umar nama orang. Jadi, lembutlah, Umar. Lin Umar. Baik. Kita akan berlatih ya. Sudah dicatat? Kita latih sedikit. Sudah? Saya izin untuk off screen. Baik. Baik, Umahan. Ketika kita mengucapkan huruf yang tadi mengalir ya. Kita namanya asyidah. Berarti ketika mengucapkan huruf-huruf ini, suaranya harus tertahan. Maksudnya bagaimana? Coba. Kita praktekan. Misal huruf Hamzah. Ya. Kita sukunkan. A. Maka, ketika kita mengucapkan Hamzah, suaranya tidak mengalir. A. Langsung terputus. A. Misalnya ya, kita sukunkan huruf Hamzah. A. Kalau huruf Jim. A. Kuat. Tekan. A. Suaranya tidak mengalir lagi. Ya. Kemudian huruf Del. A. A. Langsung putus. Kemudian huruf Kof. A. Malah balik ke Masroz ya. A. 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 Jadi tidak ada udara yang keluar. Bukan jadi A. Tidak. Kalau huruf Kof. A. Kemudian huruf apa lagi? Huruf Kof. A. 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 Ditekan. Shidah itu punya tekanan yang kuat. Huruf-hurufnya ditekan. A. Nah. Terus bagaimana dong kalau yang mantul. Ada kokolahnya? Nanti itu berkaitan dengan sifat yang lain. Sekarang kita belajar di sidahnya dulu. Baik. Kemudian Mbak. A. A. Nah. Spesial untuk huruf Kof dan Ta. Kof dan Ta. Selain dia punya sifat sidah. Kita balik ke atas. Kemarin kita masuk ke sifat dia punya rohkowah ternyata. Masih ingat? Ahas Tahu Saksun Sakat. Ada huruf K dan huruf K. Dia punya suara yang mengalir. Tapi juga dia punya udara yang mengalir. Tapi suaranya tertahan. Maksudnya gimana? Jangan tertukar antara suara dan udara. Jadi, kita dulukan huruf yang punya sifat kuat. Karena sidah itu sifat kuat, maka dahulukan dulu sifat kuatnya. Saksun Sakat ya. Kita konsen di huruf K. Ak. Nah. Karena dia punya udara mengalir. Maka ketika kita sudah sampai di makhrods kaf. Lepaskan. Maka otomatis akan keluar udaranya. Ak. 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 Ada keluar. Ak. Ak. Nah. Ak. Seperti itu. Tapi ingat, keluarnya pun bukan dibuat-buat ya. Ak. Ak. Itu berlebihan. Tidak. 5 harun saja, baru lepas. Ak. Ak. Ya. Ada angin yang keluarnya. Jadi, tekan. Baru keluarkan anginnya. Ak. Ak. Oke. Huruf T juga seperti itu. Ak. Ak. Kuat dulu tekan. Baru keluarkan. Lepas. Maka akan ada angin. Ak. Ada sedikit angin. Ak. Ak. Nah, disitu ya. Itu spesial di huruf Kav dan huruf T. Dia sidah, tapi harus ada udara yang mahal. Itu umahat tentang suara yang tertahan. Baik. Kita lanjut dulu ke yang namanya sifat pertengahan dulu. Kita masuk ke sifat yang kedua dulu. Maaf, loncat dulu ke yang ketiga. Sifat pertengahan. Antara mengalir dan setengah mengalir. Setengah tertahan suaranya. Hurufnya ada lin, umar. Lams, nun, ain, min, dan roh. Lin, umar. Lemah-lembut lah umar ya. Kalau yang tadi, disiddah. Kita ingatnya. Aji dekotin bakat. Atau ikat baju di toko. Kita masuk di reniah ya. Di lin, umar. Maksudnya apa sih setengah tertahan, setengah mengalir? Misalnya kita sukunkan huruf Lam. Bukan. Kalau dia sidah, maka suaranya kan putus ya. Kalau misalnya dia sifatnya sidah. Misal, lam, sidah. Atau misalnya dia rokhawah. Kalau rokhawah, el, el. Nggak gitu kan bunyinya. Dia pertengahan. Al, al, al. Sama seperti nun. An, ada n, an. Tapi juga jangan terlalu mengalir. Jadi an, nggak gitu juga. Jadi dia setengah mengalir, setengah tertahan. Bukan an, an, an. Tapi an. Al, al. Al, al. Terus ain. A. A. Bukan a. Bukan a. Bukan juga a. Bukan juga gitu ya. Tapi a. 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 Ada sisanya. A. Hati-hati masuk hidung. A. 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 Kemudian huruf mim. Am. 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 Setengah mengalir, setengah tertahan. Bukan a. Bukan am. 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 Baik. Kemudian huruf ro. El. 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 Bukan a. Bukan er. Bukan juga el. El. Tapi er. 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 Baik. Ar. Ya. Masya Allah. Ar. Sekarang kita lanjut ke yang mengalir. Mengalir berarti huruf sisanya. Sisa dari ikat baju di toko dan dari ditambah Rin Omar. Jadi ikat baju di toko itu ada delapan. Rin Omar itu ada lima. Berarti tiga belas. Jadi dua puluh delapan diambil tiga belas berapa? Sisanya. Lima belas huruf ya. Lima belas huruf sisanya berarti memiliki sifat rohoah. Contohnya gimana? Kita ambil saja ya. Contohnya misalnya yang mudah huruf ha. Ha. Jadi ketika kita mengucapkannya suaranya harus mengalir tempurna. Ah. Keluarin. Ah. Ah. Karena dia mengalir. Ah. Atau ha besar misalnya. Ah. 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 Terus apa lagi misalnya contohnya? Huruf sin. As. Keluarkan rohoahnya mengalir. As. As. Atau yang hurufnya tebal. Misalnya huruf ini. Huruf zai. Al. Al. Suaranya mengalir. Al. Atau sod. As. 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 Walaupun ini huruf tebal tetap mengalir. Suaranya. As. As. Walaupun di huruf sod, dia punya udara yang mengalir juga. Dia sifatnya rohoah. Maka harus mengalir sifatnya. As. As. Al. 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 Karena bo itu dia suaranya harus mengalir tapi. Al. Tertahan udaranya. Al. Jadi suaranya aja fisanya. Al. Bukan. Al. 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 Bukan. Al. Al. Suaranya yang ngalir tapi udaranya tertahan. Al. 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 Seperti itu ya. Masya Allah. Itu tentang sifat yang kedua. Yang berdasarkan suara. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan Umahat? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan mungkin Umi Aryati, Umi Resnia, Umi Sutriyati, Haji Nani, Umi Eli, Umi Ais, Umi Ika. Ayo atau ada yang lainnya? Saya coba contohkan yang huruf Ugoin. Kalau sukun saya berarti kan Rokhawah ya? Baik. Huruf Ugoin itu Rokhawah. Tapi berdasarkan udara dia apa coba? Dia adalah jahir. Jahir. Sambil berhubungan ya dengan sifat yang pertama. Yang pertama udaranya tertahan tapi suaranya harus mengalir. Bukan Al. Bukan Al. Kalau itu ada udara yang mengalir. Karena ini udaranya tertahan, suaranya doang yang mengalir. Al. 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 Coba Ominya. Memang masih, kalau Anda itu masih bingung antara udara dan suara. Kalau suaranya tertahan tapi udaranya, suaranya tahan tapi udaranya ngalir, kebalikannya gitu. Masih disitu. Iya, betul. Emang kadang kita masih bingung ya antara udara, mana udara, mana suara gitu ya. Kalau mudahnya ya, kalau udara itu ada nafasnya, kalau suara itu keluar suaranya ya. Tadi seperti huruf-huruf yang tadi. Huruf do juga seperti itu, gini ya. Dia punya sifat jahir. Tapi suaranya harus mengalir. Dia punya sifat rohola. Gimana nih? Yang bunyinya jadi El. El. Suaranya saja yang mengalir. Seperti huruf gini ya. El. Bukan El. Bukan El. El. Suaranya saja. El. Terus apa lagi? Coba contoh yang suaranya mengalir tapi udaranya tertahan. Jadi yang bisa ngasih contoh? El. Satu lagi. Mungkin yang kita bahas. Huruf apa yang punya sifat rohola tapi dia punya sifat jahir? Zok. Huruf roh. Kalau roh dia beri lagi. Huruf zok. Oh, boh. Oke, baik. Boh ya. Huruf temannya toh tapi yang punya titik ya. Zok. Baik. Suaranya dia harus mengalir. Tapi gak boleh. Ada udara yang keluar. Karena dia sifatnya jahat. El. El. Ada El di ujung tapi bukan El. Bukan udara. El. Kita harus tahu dulu dimana letaknya nih. Huruf roh itu ujung lidah. Bertemu dengan ujung gigi seri. Bawah ya. Ujung gigi seri atas. Maaf. Nah. El. Jadi sisanya saya. Bawah. El. Jangan lepas. Kalau El. Itu jadi ada amesnya. Dia kan sifatnya cepat. El. El. Balikan. Dal. Dal. Do itu kan sama-sama rohola ya. Iya betul. Mereka sama-sama rohola. Tapi dia juga. Sama-sama jahar ya. Sama-sama rohola. Tapi sama-sama jahar. Nah itu gak boleh ada angin. Tapi suara harus keluar. Nah itu. Memang harus banyak latihan ya. Karena kita kadang-kadang. Suara mengalir. Udara juga mengalir. Itu memang harus dilatih. Nanti banyak kita latihan. Satu lagi deh. Huruf yang tebal. Mungkin kuruf khok. Kuruf khok. Kuruf khok. Dia sifatnya. Rohkowah. Tapi dia juga. Udaranya harus jahat. Harus tertahan. Eh. Eh maaf. Oh khok. Maaf. Maaf. Kalau khok itu dia punya sifat hames ya. Alkwan. Jadi harus keluar ya. Tapi suaranya juga harus mengalir. Ah. Ah. Harus oh gitu ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Umi-umi. Nanti ya. Kalau gak ada. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Oke. Kita lanjut dulu. Gak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kita lanjut dulu. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini berdasarkan arah suara. Kalau tadi suaranya keluar atau enggak ya. Tertahan atau mengalirnya suara. Kalau sifat yang ketiga itu dia adalah berdasarkan arah suara. Tulisnya susah ya kalau ini. Maaf jadi jelek tulisannya. Arah suara. Umi-umi sekalian pernah melihat yang namanya jungkat-jungkit? Kalau mainan anak TK itu ada yang kayak gini nih. Ya pernah suka. Papan jungkat-jungkat-jungkit ya. Oke. Ini ada yang ke arah atas. Kalau yang satu ke atas pasti yang katanya ke bawah kan popannya ya. Nah ini ke bawah. Kalau arah suaranya ke atas namanya adalah. Nanti deh warnanya. Suaranya ini nih ibarat lidah ya. Arah suara itu ada yang ke atas. Ada yang biasa ya. Ini berdasarkan naiknya pangkal lidah. Jadi stabil. Naik pangkal lidah. Namanya adalah Al-Istizat. Al-Istizat. Aduh tulisannya. La. Al-Istizat. Al-Istizat. Kurutnya. Khusun zol tincis. Ditulis-dilis. Khusun zol tincis. Dau tincis. Ked. Dau. Aduh. Ting. Tok. Begiri gini sih. Kurut berpasangan ditambah kok sama loin. Iya betul. Kusun. Dau. Ting. Tentu. 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 Aduh. Maaf ya. Ini tel nulisnya pakai. Ini jadi. Jelek tulisannya. Khusun. Be-be-be-be-be-be-be. Of sama be-be-be. Kusun. Tentu. Ini yang pangkal lidahnya. Naik. Yang satu lagi Kalau yang pangkal lidahnya turun Kalau tadi naiknya pangkal lidah Kalau ini berarti balikannya Turunnya pangkal lidah Berarti hurufnya Sisanya Oh iya namanya belum ya Al-in Apa coba turunnya pangkal lidah Al-istifal Bagaimana nulisnya Sini saja ya Al-istifal I-s-tifal Al-istifal Tapi biasa kita nulisnya al-istifal Hurufnya Kuson Dau tingkil Semua Huruf Yang Akhirannya Kalau orang Indonesia ya Biar kita mudah Semua huruf Yang akhirannya Akhirannya O Kecuali huruf Ini biar mudah Akhiran O Kecuali Ini O itu dalam Indonesia ya Kalau kita diucapkan dalam bahasa Indonesia Karena di huruf Arab sebenarnya gak ada huruf O Kecuali Kecuali Kho Kho Ada huruf O nya kan Kho 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 Wo Wo Ko Ko Wo Semua ada Seakan-akan ada akhiran ko Kecuali ro Itu pasti naiknya pangkal lidah Pangkal lidah kita naik Oke Sudah dicatat? Sudah Sudah Baik Kita akan balik ke Reset Ijen stop Baik Baik Umi Bagaimana maksudnya Arah suara kita itu ternyata Ada yang kelangit-langit Naik ke atas Ada yang keluar Ke depan Arah suara ya Arah suaranya Jadi ada yang terkumpul Ada yang keluar Nah Supaya suaranya bisa Arah suaranya ke atas Terkumpul ke langit-langit Maka Dia harus naiknya pangkal lidah Pangkal lidah itu yang bagian mana sih? Bagian belakang lidah kita itu loh Ketika kita mengucapkan huruf O O Kalau kita mengucapkan huruf Kho Dengan sempurna Kita akan merasa Pangkal lidah kita naik Agak naik Agak ngerasa tegang di belakang ya Lidah kita ngerasa tegang Nah itu terangkat sempurna tuh Nah seperti itulah huruf Isti'la Jadi belakang lidah kita naik Belakang lidah kita naik Makanya Isti'la Isti'la Kalau A'la kan naik Artinya naik Jadi untuk memudahkan kita ya Isti'la A'la Naik Jadi pangkal lidah kita naik Isti'la Lawannya apa? Lidahnya turun Maksudnya turunnya pangkal lidah itu Lidah kita nyantai Istirahat aja Nggak naik kemana-mana Tenang Itu namanya Isti'fal Isti'fal Jadi lawan dari A'la Adalah Al-Istifah Atau turun Baik Kita akan berlatih Mengucapkan huruf-huruf Tujuh huruf ya Tujuh huruf Isti'la Itu untuk memudahkan mengingat Huruf yang akhirannya O kecuali huruf Rho Jadi Kalau lebih hafal Lafaznya Lebih bagus Khusondol Tinggil Ya Kita selatih satu Kuruf Rho Ketika mengucapkan kuruf Rho Kita harus tahu dulu Makhrudnya Kuruf Rho Dimana Makhrudnya Sambil mengingat-ingat lagi ya Dimana? Yuk Masih ingat? Menggorokan Menggorokan bagian tengah Ujung Menggorokan Bagian atas Menggorokan bagian atas Ketika kita mengucapkan huruf Rho Angkat pangkal lidah Rho 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 Ya Dan satu lagi Pangkal lidahnya aja yang naik Bukan bibir yang ikut maju Untuk menebalkan huruf Sampai berbunyi Rho Bukan pakai bibir Ya Perhatikan Bukat bibir Rho Buka Rho Rho Bukan Rho 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 Baik Sekarang kita masuk ke huruf Rho 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 Pangkal lidah Konsen di pangkal lidah Belakang Perhatikan Boleh berkirmin Ada kamera masing-masing Ketika mengucapkan Jaga bibir Jangan maju Rho 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 Kalau bukanya sedikit Ketulitan Rho 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 Jadi dibuka susah Bunyi tebalnya Jadi agak musah Rho 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 Kemudian huruf-hormat lagi Huruf Rho 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 Ini saya sebut yang buka kamera ya Karena yang lainnya gak kelihatan Jadi yang buka kamera aja Gak apa-apa ya Kalau disini kita bercantik lia ya Karena semuanya adalah Akhwat ya perempuan semua insya Allah Baik kita akan Masuk ke huruf Alp 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 Umi Ika buka bibirnya Alp 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 Lihat ujung lidah Ujung lidahnya hati-hati Ikut turun partir ke bawah Alp 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 Tapi bibir cantiknya jangan maju Bibirnya jangan maju Alp Alp Buka aja Alp 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 Ako 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 Kalau taruh lebar juga Kalau taruh kebanyannya Ako Susah Ako Susah Ako 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 Jadi Satu lagi Kita belajar huruf Uzo 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 Jadi Semua huruf O Yang seakan-akan berbunyi O Itu Keluarnya dari Ini Pangkal Tidak Bukan dari Bibir Bukan mengujadi O Bukan ya Tapi memang dari Pangkal Tidak Kita yang lain Oke Masya Allah Nanti kita akan belajar banyak Di Nanti ya Di latihan Ini mengenal dulu Jadi Hati-hati Bibirnya Di kontrol Jangan maju Ya Gitu Maju bergerak Bergerak dikit Boleh Bergerak dikit Boleh Tapi jangan bergerak Banyak-banyak ya Jangan Ako 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 Jadi punya O Dari Pangkal Lidah Ako Alhamdulillah Huruf-huruf yang lain mudah Huruf-huruf yang lain mudah Dia adalah Apa tadi Istival Jadi Tenang aja Lidahnya gak naik-naik Misalnya apa Huruf Yang suka rentan naik Itu huruf apa ya Huruf-huruf misalnya Ada 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 Tinggal saja Ada Ada Yang terjadi kesalahan Jadi tebal itu apa Ketika dia berharap Tadomah Biasanya kita jadi naik Pangkalidahnya Misalnya ya Aduh Duh Duh Pangkalidahnya gak sengaja naik Harusnya Duh 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 Tenang Tidak ada tekanan disini Tidak ada tekanan di Meher kita ya Tidak kita tenang Aduh Bukan Abu Aduh Duh 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 Sama seperti kita nyebut huruf du Di Indonesia ya Duh 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 Tapi ini ya Huruf dal orang Indonesia itu terlalu belakang lidahnya Ini ke Ini Ke Pangkal Gigi seri Atas ya Atas Duh 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 Sedikit lagi Ya usah aja apa Ininya tuh lah Hanya kalau Huruf Gitu tuh gak suka Apa Gak Gak turun tuh Gimana Atto Tarik aja Nah itu Atto Gak bisa Gak bisa Buka lebar tuh Sedikit banget Pasal udah buka lebar Tapi katanya Belum di muka Itu mulutnya Gitu Coba deh Coba Coba Ulan Pengen lihat dulu Dari Umi Is dulu ya Coba Umi Is Coba sebutin To At To Atto 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 Tarik dikit Tarik dikit Turunnya Atto Atto Bukan jadi Atto Gak gitu juga Atto Buka aja Atto 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 Awalnya gini Umi Sekalian Yang kesusahan Membuka mulut Kita latihan nanti Ya setelah ini lah ya Nanti akan kita bahas Tentang Itmamul harokat Gimana sih Ngebukanya Kadang setiap orang Beda-beda ya Buka mulutnya ya Beda-beda Ada yang A Itu semua A Kalau orang Indonesia Itu semua bunyinya A Tapi di huruf Arab Tidak Ya Jadi Bagaimana caranya Caranya ketika Umi Umi-Umi sekalian Mengucapkan Huruf Alif A A Nah itu potokannya A Umi nyaman ya A-nya bukan A Kalau A Itu berarti rahangnya tertarik Tidak seperti itu Rahang bawah tertarik itu Gak boleh Jadi bunyinya A Nyaman A A A Bukan jadi A Bukan besar banget ya Tapi juga senyaman A A Alif Alif A A A A Ya Haji Nani betul Seperti itu ayam Masya Allah Seperti itu A A A Umi Ika Coba A-nya A A A A Agak buka lagi sedikit Itu suara Umi Ika Itu begini Suami Suara Maaf ya Yang saya dengar Suara Umi Ika Itu begini A A Lidahnya gak nyantai Nyantai-nyantai Besar Gak ada kekanan Rongganya Gak ada halangan A A A A A A Coba Coba Umi Ika Kita mendesah Bukan belajar ini ya A A A Coba A A A A A A Segitu Segitu bunyi A-nya Jadi sekarang To 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 Masya Allah Baik Baik Nanti kita akan belajar banyak di nanti latihannya ya Sekarang kita Kita Oke Kita akan masuk ke sifat selanjutnya dulu ya Kita selesaikan Nanti di talaki Insya Allah Puas-puas nanti kita berlatih ya Baik Kita nyatap sedikit lagi Satu lagi Satu sifat Ini ya Satu sifat lagi Umi Sekarang Tentang Rekat atau tidaknya Apa ya Bahasanya Saya cari Yang tadi saya Laku ini Lagi di luar gitu Muscle insur Pelambat Susah banget Kapainya Yang tadi tuh Yang Jungkit-jungkit itu Apa tuh Yang Istilah Aduh Saya gak nge-safenya ya Gak juga Oh Gak apa-apa Kalau ingin gitu Ntar Lelungah mau disalin Mungkin ada temannya Yang tadi Sifat Ada catanya Boleh Soalnya saya gak nge-safenya ya Maaf Oke Baik Kita akan lanjut Ke sifat yang keempat Oke Keempat itu adalah Apa ya Lengket atau tidak Ya Lekat atau tidak Apa ya Bahasa mudahnya ya Lekat Atau tidaknya Atau tidak Antara lidah Dan langit-langit Ini nih Lidahnya Gimana ya Bahasa mudahnya tuh Lekatnya lidah Lekatnya lidah Lengket 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 Itu berarti ke atas ya Ke Lengket-langit mulut kita ya Kalau ini tidak Lekat Atau tidak lengket Lengket ya Ini namanya Lekatnya lidah Lengket Itu namanya Huruf Lengket 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 Kalau tidak lengket itu Namanya Invitah Atau terbuka Invitah In V V V V Nah Ini Tidak lengket Kalau ini hurufnya mudah Huruf yang Kalau saya ingatnya Huruf yang punya kepala Huruf Sode Huruf Sode Jadi gini Umi Lengket Atau tidaknya Lidah Kelangit-langit Menyebabkan Sudah Suara itu Terkumpul Seperti Umi Pernah melihat Sendok Pasti semua tahu ya Sendok Gitu ya Sendok Anggaplah ini sendok Gimana sih Anggaplah sendok ya Kepala sendok Kepala sendok itu Mencekung Tengahnya cekung Ujungnya naik Kedua ujung belakang Sama ujung depannya naik Jadi bentuknya kayak sendok Kalau peter tangan gitu Jadi Sisi-sisinya naik Ujungnya naik Belakang naik Tinggal di tengah mencekung Ya Ini sudah ya Sudah Kalau yang Itbak itu sisanya Sama seperti tadi Sisanya Berarti 24 Kuruf sisa Baik Kalau sudah Saya balik lagi Oke Baik Kita masuk tadi ya Kuruf itbak Artinya Lekat atau Tidaknya Lidah ke langit-langit Ya Lekat itu berarti Mendekat Lidah kita mendekat Ke langit-langit Bentuknya seperti sendok Kepala sendok Kalau kita amati sendok Bahwa Ujungnya Mencekung Belakangnya Mencekung Pekumi Silahkan Pinggir-pinggir Sampingnya Mencekung Jadi Bentuknya Seperti gini ya Kalau ibarat tangan kita Cekung Nah Lidah kita juga gitu Belakang naik Ujung naik Pinggir naik Gimana sih Coba Kita praktek Di huruf So Kita harus tahu dulu Kita letakkan dulu Lidah kita di Mahrojnya dulu Mahroj huruf So Huruf son Ayo Masih ingat gak Huruf son dimana Ujung lidah Ujung lidah Tetap Menuju Seri bawah Menuju ke bawah Bentuknya Menuju ke bawah Kita cekungin Letakkan dulu Naikkan belakang So 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 Jadi suaranya Jadi suaranya Suaranya tebal So So Jangan pakai bibir cantik Bibir cantik Jaga Jangan maju So 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 Oke So Sekarang huruf Go Nah Kita letakkan dulu Bo Itu Masih ingat dimana Sisi lidah Yang bergerak Dengan 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 Betul Diri besas ya Dengan Dengan Bo 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 Nah, baik. Kita mulai lagi. Caranya gimana kalau yang kesulitan mencari huruf D, ummi tempelin aja dulu lidahnya ke atas semua. Lidah kita tempelin nih sepanjang langit-langit. Depan ke belakang tempelin. Udah? Buat cekung. Tarik ke bawah. Duh. 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 Nanti kita berlatih lagi. Huruf T, letakkan timah rodnya dulu. Ujung lidah ke belakang gigi ini, pangkal gigi seri atas. Letakkan dulu di situ. Duh. 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 Masya Allah. Duh. 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 Masya Allah Awal-awal mungkin akan kesulitan Awal-awal mungkin Kita akan tegang Gak nyaman Karena kita gak biasa di huruf Indonesia Itu gak ada yang pangkal lidahnya naik-naik Huruf dari A Sampai Z Huruf Indonesia gak ada yang lidah belakangnya harus naik Ujungnya naik Gak ada makanya kita agak kesulitan Bagi yang awal-awal ya Karena gak terbiasa Gak apa-apa nanti kita banyak berlatih lagi Oke baik Alhamdulillah Itu adalah Keempat huruf Sifat huruf lazim Jadi Semuanya itu bagaimana Cara kita mengeluarkan bunyi Hurufnya Ada yang ketika mengeluarkan bunyinya Itu pakai ada arus Terus ada udara yang mengalir Itu namanya Kita sambil review dari awal Oke Tentang sifat lazimah Pertama Yang berdasarkan udara Itu ada yang mengalir Namanya Apa? Hamas Hamas Terus lawannya jahat Atau tertahan Udaranya tertahan Hurufnya adalah sisanya Oke lanjut yang kedua Berdasarkan suara Suaranya itu Ada yang tertahan Ada yang mengalir Suara tertahan Namanya adalah Jahan Jahan Apa saja hurufnya Ikat baju di toko Atau Aji dekotin bakat Yang lebih mudah saja yang diingat ya Ikat baju di toko Atau Aji dekotin bakat Mangga Silahkan pakai yang mana Sida 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 usah Oh Afwan Tadi saya nyebutnya jahar ya Iya Campur-campur Maaf-maaf-maaf Betul Sida 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 Tertahan Udar apa Suaranya Dan ditekan Sida 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 Ikat baju di toko Atau Aji dekotin bakat Kemudian Lawan dari Sida Adalah Rohowa Artinya Suaranya mengalir Pertahan Antara Sida Dan Rohowa Itu ada yang namanya Bayiminya Atau ada juga yang nyebutnya Boleh ditambahin ya Tadi saya belum masukin Itu namanya Tawasut Ada yang namanya Bayiminya Atau Tawasut Boleh ditambahkan ya Tadi Tawasutnya Belum tercatat ya Itu ada dua nama Sama aja Mau pakai Bayiminya Mau pakai Tawasut Mangga Silahkan Hurufnya Lin Umar Lin Umar Ingat aja Lembutlah Umar Lin Umar Oke Itu sifat yang kedua Sekarang Berdasarkan Arah Suara Arah itu kan berarti Ada yang ke atas Ada yang ke bawah Arah itu berarti Ke langit-langit Naik pangkal lidah Pangkal lidah kita naik ke Langit-langit Itu namanya Isti La Ingat sama A La A La artinya atas Isti La Hurufnya 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 Adalah Semua huruf yang Seakan-akan ujungnya O Kecuali huruf Ro Kalau misalnya Umi bisa hafal Isti Khusundul Tingkil Khosobo Ro To To Ro Itu semua yang seakan-akan ujung belakangnya Semua ya Kecuali huruf Ro Itu isti Lawannya isti Langit-langit Pangkal lidahnya turun Itu namanya istival Istival itu artinya datar Istival Terhampar gitu ya Datar Itu berarti sisanya Oke Yang keempat Berdasarkan Lengket Atau apa tadi disebutnya Rekat ya Rekat atau tidaknya lidah ke langit-langit Ya Kalau rekat itu namanya Itbak Kalau Lawannya itbak adalah Invitah Huruf itbak Dia huruf yang punya kepala semua ya So Z Z To Z Z Z Cuma sepat itu aja Jadi Umi Catatannya Setiap huruf Huruf Itbak Pasti istilah Ya kan Huruf so Huruf lo To To dan Z Dia masuk huruf Istilah Yang belakang lidahnya naik Tapi huruf istilah Tidak Semuanya Itbak Ya itu Seperti huruf ho Ya betul Ya betul Umi Masya Allah Ho Huruf ho Huruf ho Dia naik Tapi dia tidak Itbak Nah Nanti kita akan berlatih Apa sih bedanya Kalau itbak itu hurufnya paling tebal Umi Makanya huruf Ho Beda sama ho Kalau ho Belakang doang yang naik Kalau huruf Sud Depan belakang harus naik Ho Ho Kalau ho Belakang doang Ho Tapi depannya gak naik Ho Kalau ho juga kan Ho Belakang aja naik Bukan jadi ho Bukan jadi ho Nah Kalau dia di itbak Ujung depannya naik Ho Enggak lagi itu kan bunyi ho 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 Bukan ho Bukan ho Tapi Ho Ho Ujungnya turun Ho Belakang naik Itu Umi Masya Allah Alhamdulillah Gak kerasa ya Udah Satu jam Masya Allah Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Sifat lazimah Sebenarnya ada satu lagi tambahan Tapi disini saya tidak masukkan Ini hanya untuk pengetahuan Umi saja Umi-Umi disini bahwa ada sifat yang kelima Jadi Ada yang memasukkan ini dalam sifat Memang dia sifat lazimah Tapi ada yang dibahas Ada yang tidak Satu lagi adalah Mudah dan susahnya pengucapan huruf Itu namanya ada Izlak dan Ismat Ini untuk pengetahuan saja Izlak dan Ismat Itu berdasarkan mudah Atau susahnya mengucapkan huruf Tapi Ini berlaku pada orang Arab Untuk orang Arab Jadi kalau bukan orang Arab Mudah-mudah saja Misalnya huruf Izlak Yang mudah Pengucapannya itu Firmin Lubin Fa Lo Mi Nun Lam dan Ba Firmin Lubin Atau Firmin Lubin Itu bagi orang Arab mudah Tapi Sisa huruf yang lain Misalnya seperti huruf Hamzah Orang Arab susah A Susah A Itu karena ini Tidak dibahas ya Karena ini lebih ke Penghususan ke orang Arab Bagi kita tidak berlaku Bukan tidak berlaku Tidak juga sesusah Itu ya Bagi kita mudah saja Ini buat huruf A A Gitu ya Kalau bagi mereka harus usaha Jadi ini Tidak saya masukkan Tapi ini untuk pengetahuan saja Ada sifat yang kelima Namanya Idlat dan Ism Tapi Yang berhubungan langsung dengan Tahsin Itu hanya empat Itu Umi Masya Allah Alhamdulillah Selesai Sifat Lazima Pertemuan selanjutnya Tinggal kita bahas Sifat Apanya Sifat Sifat Lajima Yang Ladi Dalaha Yang tidak punya lawan Yang punya lawan Sudah selesai Ada empat Nanti Yang tidak punya lawan Selanjutnya Insya Allah Akan berkenalan Dengan delapan sifat yang lain Sudah selesai Nanti semua Kita bahas sedikit Tentang Apa namanya Pengucapan ya Ismamul harkat Pengucapan Fadha Tasrah Dan domah Setelah itu Kita langsung masuk ke Umi 1 Latihan di Umi 1 Di situ Saya berharap Semuanya nanti kita belajar Buka kamera Kenapa? Karena di Umi 1 ini Ingin diperbaiki Benar-benar Makrut dan sifat Kurufnya Dan jangan Mudah-mudahan ya Semua bisa masuk Karena Jilid 1 ini Dasar Dasar diperbaiki Semua Makrut dan sifatnya Kalau Umi selanjutnya Paling tentang Nanti tinta tajwidnya Panjang pendek Kasrah, domah Kamil dan sebagainya Tapi dasar awalan Di Umi 1 Saya harapkan Semuanya hadir Dan membuka kamera Karena nanti kita Benar-benar Perbaiki Biar nggak repot Luka kali ya Umi Maksudnya Ketika kita sudah Panjang tajwidnya Tapi ternyata Pengucapannya Belum bagus Kan repot ya Harus bongkar Dari awal lagi Ngulang lagi Karena yang susah itu Membongkar Daripada membangun Kalau membangun dari awal Mudah Kalau udah tinggi Dibongkar lagi Kayak kita punya Bangunan rumah ya Lebih mudah Membangun dari Tanah potong Daripada Yang udah ada rumahnya Kita bongkar dulu Diancurin dulu Baru dibangun lagi Itu repot dua kali Biar-biarnya sama banyak Biar-biarnya sama banyak Waktunya lebih lama Biasanya lebih capek ya Karena membongkar itu Enggak mudah Mengubah sesuatu Yang sudah berpuluh-puluh tahun Dirubah sesuatu yang baru Itu Masya Allah Susulit Bukan berarti Gak bisa Tapi butuh usaha Lebih ya Ada pertanyaan Umi-Umi Sebelum kita tutup Gitu tadi aja Ustaz Apa saya buka rahangnya Tuh Tepat gak bisa Kalau Kalau A A gitu Itu kan bisa A Kalau O Tuh Gak bisa Apa Gak bisa ke bawah Ini Ya Baik Nanti kita akan berlatih Yang penting sekarang Kisah kenalan dulu Kenalan dulu Kenalan Kalau mudah-mudahan Kampal itu Lebih bagus Nanti kita akan Banyak berlatih Setelah itu Nanti kita latihan Sama sedikit Gak ada materi lagi Sebenarnya Karena udah ditampaikan Ya Nanti kita tinggal latihan aja Tunggu Ya Tapi Kalau gak ada Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Bisa membantu Umi Untuk membaca Lebih baik lagi Kita kenalan dulu Belum bisa Gak apa-apa Karena nanti Ada sesi latihan Yang banyak Nanti kita akan Latihan Terus aja Dibuka Catatannya Selama Seminggu Atau dua minggu ini Dibuka lagi Dihafalkan Sifatnya Terutama Mahrojul Soalnya Mahrojul Itu penting Ijin dulu huruf-huruf tebal ya huruf istilah diusahakan di biar cantiknya gak banyak ya, cuman diusahakan baik, itu saja mungkin dari saya kita tutup majelisnya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam mengejar masih banyak kekurangan saya mohon ridho dan ikhlasnya kita tutup dengan mempercayai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ikin pamit lah ikin lift terima kasih sampai ke selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.